Pemirsa Penyelenggaraan Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Jambi tahun 2024 resmi ditutup oleh Sekda Provinsi Jambi Sudirman di FGarden pada Rabu 24 April malam. Sekda Provinsi Jambi Sudirman secara resmi menutup Jambore Kader PKK Tingkat Provinsi Jambi 2024. Turut hadir dalam kesempatan ini, Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hestidhar Haris, berlangsung di FGarden Jambi Rabu 24 April malam. Sekda Sudirman dalam sambutannya mengapresiasi tim penggerak PKK karena selama ini telah membantu pemerintah dan menjadi mitra pemerintah yang dapat diandalkan dalam mempercepat realisasi program-program pemerintah untuk mewujudkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sudirman mengatakan pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan masyarakat memerlukan dukungan dari seluruh komponen masyarakat termasuk PKK. Untuk itu diharapkan bagi seluruh Kader PKK di Kabupaten Kota dapat bersinergi dengan pihak terkait dalam mengatasi persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat seperti isu stunting, gizi buruk, dan kemiskinan ekstrim. Saya harap seluruh Kader PKK Provinsi Jambi beserta kabupaten dan kota dapat terus bergerak melibatkan diri, bersinergi dengan semua pemangku kepentingan dan pihak terkait. Membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat seperti isu stunting, gizi buruk, peningkatan perekonomian masyarakat, dan lain sebagainya. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah di masyarakat, saya berharap agar para Kader PKK se Provinsi Jambi terus semangat dan ikhlas pengupayakan yang terbaik bagi daerah masing-masing. Lebih lanjut dalam kesempatan ini, Sekdas Tudirman juga menyerahkan hadiah kepada sejumlah pemenang Jambore PKK 2024 di mana juara umum diraih oleh PKK Kabupaten Merangi.